dan khasanya lebih tinggi kemudian alawiyin, alawiyin yang seriasan ini maka ngagal 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 Jurya Rasul maka ngagal semulai ngagal hadis-hadis yang mereka harus dimedusi warga matem-matem dan kulon paling seneng kulon paling seneng mau seiki hadis dikori menyebabkan polemik menyangkut Jurya Rasul kita wakarib buat orang-orang tadi misalnya kalau kulon kaya gede jadi tetap masyarakat itu dari anak turun pulau yang paling besar mimpi pondo jadi ini bisa saya maaf tidak terpisah karena mereka yang alim tidak berhasil karena mereka yang alim tidak berhasil jadi tidak ada cerita ini jadi orang Yahudi itu punya keyakinan karena mereka ini turun anak beli Agung sehingga agama mereka benar dan khasanya lebih tinggi kemudian alawiyin, alawiyin yang seriasan ini mereka yang akan mengatakan mereka yang akan berhasil maka sehingga mereka harus dimedusi warga macam-macam yang akan mengatakan adalah hadis al-Uqtus karena mereka yang akan mengatakan hadis al-Uqtus terjadi di Mambu Izzali yang akan mengatakan ini di lahir maka sebat walaku maka sebatum pada akhirnya ngarepi Allah yang penting ku amal itu kas buka amal kerjamu karena orang itu tidak ada barang yang abstrak dunia barang yang abstrak karena kita yakin tapi barang yang real saya tidak yakin ini bodohnya menurut saya ingat nih sambil dua kisip telah santai berhubung santai te-zahid sambil dua asumsi di santai te-zahid kan tidak kita nganteng tenang borong rakyat tapi nanti di erna orang mandi itu mergul ditolak suaraku ngomong suaraku rakyat kita tahu-tahu gr mergulau torek sama lain nge-nge suaraku gr mergulau bimbiakasun nge-nge suaraku tapi dari panggung jahat ketika abstrak ini dibisik nanti keyakinanmu contoh paling gampang itu nah amal di babak mas hatiku ya amal ada kita baru tahu nih ternyata Gus Baha juga pernah membahas tentang polemik Zuriah Nabi ya ini video lama nampaknya video lama nggak tahu tahun berapa yang jelas video dibuat sebelum rame-rame konflik polemik nasabnya Baalawi jadi nge-pasi nih yang pada intinya tadi Gus Baha menyampaikan bahwa satu menyebut ciri khas bangsa Yahudi merasa sebagai keturunannya Nabi Yaakub merasa punya nasab yang baik itu ya membanggamakan nasab seperti Alawin nah ini ini yang sinkron dengan polemik kita hari ini seperti Alawin ternyata juga begitu merasa atau mengaku sebagai Duriahnya Nabi di Syriah di Syriah di Syriah mereka ternyata tingkah polanya juga nakal-nakal ternyata tidak hanya di Indonesia ya oknum-oknum Malawin banyak yang nakal gitu ya merasa mengaku sebagai Duriahnya Nabi memakai adis-adis kemuliaan untuk dirinya ya untuk digunakan sebagai alat kenakalan aduh ya oke lah Gus Baha ya sekilas tapi bermakna yang pada intinya mendukung atas beberapa premis ya atas beberapa fakta-fakta yang hari ini sedang terjadi di Indonesia bahkan yang menarik menyebutnya Yahudi gitu seiring dengan apa namanya statement yang pernah disampaikan oleh Dupa Gus Mogia di Banten gitu mengatakan DNA Alawin yang berasal dari Yaman yang sudah tes DNA ternyata sesuai dengan DNAnya Yahudi yang dimana salah satu ciri karakternya orang Yahudi membanggakan asap gitu suka membanggakan asap karena merasa turunnya Nabi Yaakub gitu ya pas kan disini kan begitu membanggakan asap-asap sebagai ahlul yang tidak menghormati ahlul pahit yang tidak menghormati ahlul pahit masuk neraka menyakiti ahlul pahit neraka gitu ya wajib menghormati ahlul pahit gitu kalau bikin malu surga cintai ahlul pahit itu ya kalau ahlul pahit beneran ahlul pahit beneran juga nggak jelas suruh membuktikan nggak mau gitu kan suruh tes DNA nggak mau menghormati ahlul pahit jadi kita bukan sedang membenci ahlul pahit tapi kita membenci kelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlul pahit yang pengakuannya ternyata terkonfirmasi tidak benar dan disuruh membuktikan atas pengakuannya itu ternyata kita tidak bisa catatan nasabnya batil terputus belum bisa membantah eh kitab atau buku-buku induk nasab pada 4-4-5 nggak bisa disuruh mencari pengakuan ke negeri asal lah di Yaman di Irak nggak mau nggak ada bagi akui tes DNA nggak mau mungkin takut khawatir ketahuan jangan-jangan semuanya DNAnya mirip kayak Yahudi wah nggak khawatir hai 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 hai